Intro Kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo Artinya kita memberikan sinyal, saya harus berterus terang Sebagai besar konfidensi buruh terbesar di Indonesia Akan out-out mendukung Ganjar Pranowo Sekali lagi akan out-out mendukung Ganjar Pranowo Kenapa? Alasannya sangat kuat Karena Pak Ganjar lah, pemimpin di daerah yang waktu itu Saat di Minggu di Jawa Tengah sampai hari ini Berani menemui buruh Jadi kami pastikan, kami yakinkan KSPSI sebagai konfidensi buruh di tahun 10 Federasinya, baiknya di terakhir Bukannya di Hong Kong, Makau, dan di seluruh luar negeri Kami mendukung out-out kecalonan Ganjar Pranowo Sebagai calon presiden buruh Indonesia Ganjar! Presiden! Ganjar! Presiden! Ganjar! 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 Presiden! Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy Sahabat Indonesia masih terkait dengan tanggal 1 Mei 2023 Yaitu Peringatan Hari Buruh Internasional atau MEDI Ternyata bukan hanya deklarasi kelompok intelektual saja Yang mendukung Ganjar Pranowo Bahkan di MEDI tanggal 1 Mei 2023 Kelompok buruh yang dimotori oleh KSPSI dan beberapa serikat pekerja yang lain Serta partai buruh yang diketuai oleh Said Iqbal Mendukung bulat Ganjar Pranowo untuk menjadi capres tahun 2024 Ini sangat mengagetkan sekaligus melegakan buat saya Karena menurut saya potensi buruh di Indonesia ini luar biasa banyak Baik di dalam negeri maupun buruh migran yang di luar Hitung-hitungan Pak Andi Ghani Noawea sebagai presiden dari KSPSI Itu sekitar 40-50 juta potensi suara yang bisa disumbangkan untuk Ganjar Pranowo Ini melegakan bagi saya Yang pertama karena ini adalah surprise, amazing buat saya, luar biasa Karena buruh ini ternyata tidak hanya bisa berdemonstrasi dan destruktif Kali ini memberikan kontribusi yang sangat positif buat bangsa dan negara Dengan mendukung calon presiden yang sangat nasionalis dan Pancasilais Yaitu Ganjar Pranowo Apalagi disitu ada Mas Said Iqbal Presiden dari Partai Buruh Karena nanti bulan Juni atau Juli Partai Buruh akan mendeklarasikan dukungannya secara resmi kepada Ganjar Pranowo Sahabat Indonesia, sekedar informasi saja Pada saat Birpres tahun 2014-2019 Kelompok buruh ini, terutama yang dimotori oleh Mas Said Iqbal Itu mendukung lawan dari Pak Jokowi Yaitu Pak Prabowo Subianto Tapi kali ini berbeda Kali ini sahabat-sahabat kita Kaum pekerja, kaum buruh ini justru mendukung Talon yang di-endorse atau didukung oleh Presiden Jokowi Ini melegakan sekali Ada banyak hal yang didiskusikan oleh mereka Terkait dengan hak-hak para pekerja dan sebagainya Itu wajar saja Mereka memberikan koreksi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Itu juga bagi saya wajar Itu hak mereka sebagai warga bangsa Nah, tanggal 1 Mei Ternyata beberapa orang Tokoh-tokoh buruh Ada Pak Andi Ghani Nuhawea Ada Pak Said Iqbal Dan beberapa pentolan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Bertemu dengan Ganjar Pranowo Ini bagi saya Angin segar Merupakan sesuatu yang harus kita syukuri Kelompok buruh ini adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia Industri kita tidak akan jalan tanpa pekerja atau tanpa buruh Dan buruh ini atau para pekerja ini sudah meningkatkan statusnya Dengan melakukan dialog dengan calon presiden Kebetulan Pak Ganjar orangnya sangat akomodatif Sangat mengerti dan sangat solutif Kita tahu Ganjar Pranowo ini adalah action man Orang yang bertindak langsung Tidak sekedar basa-basi atau retorika semata Nah, dukungan dari partai buruh Maupun dari kelompok buruh Yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Kalau tidak serah totalnya lebih dari 10 Serikat Pekerja ini bagi saya Merupakan dukungan yang sangat signifikan buat Ganjar Pranowo Sebagai catatan Presiden Jokowi pada saat Pilpres tahun 2019 Yang memilih Pak Jokowi itu sekitar 85 juta orang Pemilih Baik dari dalam negeri maupun luar negeri Kalau ternyata benar yang dikatakan oleh Mas Andi Gani Inuawi Bahwa ada potensi suara 40 sampai 50 juta orang buruh Mendukung Ganjar Pranowo Bayangkan, hitung sendiri Berapa dukungan yang akan diterima oleh Ganjar Pranowo Nah, dukungan kelompok buruh ini Menurut saya harus merubah mindset kita dalam memandang perjuangan kaum buruh Rakyat Indonesia memerlukan para pekerja memerlukan buruh Apalagi buruh-buru migran Itu adalah pahlawan devisa negara Nah, kita harus memberikan dorongan positif kepada kelompok buruh ini Apalagi sekarang mereka-mereka ini Yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Serta Partai Buruh Ini mempunyai niat dan tekat Untuk menyelamatkan NKRI Dan mendukung Ganjar Pranowo Nikmat mana lagi yang harus kita abaikan Ini sesuatu yang harus kita syukuri Dan menurut saya Partai-partai yang mendukung Pak Ganjar Pranowo BDIB, PAN, P3 Mungkin partai-partai yang lain Harus mulai mengucapkan terima kasih dan apresiasi Pada sahabat-sahabat kelompok kaum buruh ini Karena itu bisa meringankan tugas Para elit partai atau mesin partai Dalam mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai presiden tahun 2024 Sekali lagi sahabat Indonesia saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi Terkait dengan dukungan kelompok buruh dan partai buruh kepada Ganjar Pranowo Satu kata saja yang ingin saya sampaikan Amazing, luar biasa Saya mensyukuri ini dan menurut saya Kalau kelompok buruh sudah meningkatkan derajat perjuangannya dengan melakukan dialog Dengan berbagai elemen bangsa termasuk presiden dan calon presiden atau mungkin DPR Artinya kita bisa menatap Indonesia maju dengan optimisme yang sangat tinggi Tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka kita optimis Indonesia pasti gemilang Apalagi kelompok buruh mendukung Calon-calon yang sangat nasionalis Pancasilais dan bisa menjaga NKRI Ini anugerah untuk Indonesia Anugerah buat kita sebagai bangsa Indonesia Baik sahabat Indonesia terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Saya Rudy Escambri Terima kasih Atas dukungan Indonesia Terima kasih.